Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra namun gue ya yang hadir dalam video kali ini mau gue absen dari mana saja asal daerahnya tulis di kolom komentar ya siapa tahu ada yang satu daerah jadi bisa nambah seduluran Nah ya untuk yang menonton video kali ini saya doakan juga semoga sehat selalu diberikan umur yang panjang serta diberikan rezeki yang halal baruka amin ya robbal alamin dalam video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu armada PO Arianto yang akan dimasukkan rombak ke karuseri Moro Dady Prima menjadi bodi Patriot ya Nah jadi armada tersebut adalah HR-010 yang dulu dibeli dari mahkota putri sejati sekitar tahun 2021 yang lalu dengan bodi awalnya yaitu Turismo buatan Moro Dady Prima bersasis Mercedes-Benz UH-15 Juana masih lift ring yang kemudian unit ini sempat di repaint di karuseri raksana jadi warna black gold ya dan kemudian menjadi HR-010 pakai nickname Roro Ireng ditugaskan di divisi Solo Raya ya Nah unit ini juga sempat menghiburkan waktu HR-010 mengganti emblem Mercy yang ada di area cup depan dengan emblem Skania dan HR-010 ini juga sempat mengganti model spion sehingga tampilannya menjadi lebih gagah seperti ini Nah untuk pembelian dari mahkota putri sejati yang masih di PO Arianto itu ada satu unit lagi yaitu bersasis Mercedes-Benz UH-15 26 masih lift ring dengan bodi Travego Moro Dady Prima yang sekarang unitnya sedang dirombak jadi Z-Bas 3 Plus di garasi kudus ya sementara untuk yang dua unit X mahkota putri sejati yang lainnya itu sudah sold out masing-masing yang berbode Turismo lampu Z-Bas 1 Mercedes-Benz UH-15 26 lift ring sempat menjadi HR-006 Marcelo terakhir unitnya dirombak jadi Z-Bas 3 Plus MHD di Bejori Pair ya dan sudah sold out ke RR Trans dan ada juga yang sudah sold out ke Habibah Jaya Kencana yaitu yang berbode Turismo lampu Z-Bas 2 Mercedes-Benz UH-15 26 masih lift ring nah untuk posisi sekarang dari HR-010 itu sudah berada di garasi pengging ya dan untuk unitnya itu memang polos depannya sudah nggak ada stikernya PO Arianto karena konfonya unit ini sempat diripain ya karena habis insiden sama Rosalia indah belakangnya juga polos tidak ada stikernya PO Arianto seperti ini ya kita tunggu aja nanti penampilan terbaru HR-010 yang bakal pakai bodi Patriot TU seperti HR-234 ya nah ini stop lamp belakang dia itu pakai stop lampnya Z-Bas 1 dengan kaca belakang kotak seperti itu untuk kisi-kisi mesinnya juga simpel ya bentuknya ya bagian sampingnya seperti ini kalau sampingnya masih ada stikernya PO Arianto dan untuk basic bodinya memang masih non-HD atau masih pendek ya ini nah ini yang disebut turismo adalah seledang sampingnya seperti ini jenis bodinya ya nah untuk bagian depan juga headlampnya ini baru aja dipoles ya jadi mikanya jadi bening seperti ini nah ini selama tinggal bodi single glass Turismo PO Arianto yang nanti bakal berubah jadi Patriot Turismo double glass ya dan nantinya juga infonya bakal upgrade juga untuk suspensinya dari suspensi lift ring atau perdaun menjadi suspensi udara rakitan morodadi prima yaitu tipe white ya Nah R10 ini juga sebelum di repaint sama masang toilet dilaksana itu juga itu memakai sofa mewah ya yang dikasih di sekat belakang namun setelah diri paint fasilitas ini di tiadakan karena diganti toilet ya Nah untuk yang X mahkota yang awalnya bodinya Trafico morodadi itu masih ada di sini ya tapi mesinnya lagi dipakai unit lain sementara untuk kowal belakang udah di upgrade jadi jp13 seperti ini nih unitnya masih non-HD cuma biar kelihatan HD jadi ditambah plat lagi di bagian bawahnya untuk decknya masih tetap pendek ini untuk kaca belakangnya ini udah diganti plat ya di teku ala setra seperti ini nah untuk dua kaca di blok depannya udah dilepas terus udah dibentuk lekukan setra juga tapi untuk sambilnya ini masih pakai livery mahkota ya tanpa ini bagian bawahnya ditambah plat lagi supaya kelihatan kayak lebih tinggi ya kita tunggu aja semoga aja segera dikerjakan lagi unit ini nah ini untuk update HR19 nya masih berada di garasi kudus ini ya jadi unitnya ini lagi dandan bagian area mesinnya jadi masih diperbaiki sebelum unit ini ini jalan ya masih pengecekan mesin terlebih dahulu dan masih polosan juga armada ini belum ada penambahan stiker di garasi dan sitnya juga belum dipasang ya karena sitnya juga belum ada masih nunggu dulu dan juga belum tahu HR19 ini nanti akankah dijadikan armada pariwisata ataukah patas pekalongan maupun patas Jogja juga belum tahu ya jadi untuk HR19 ini masih disini seperti ini kalau pariwisata mungkin ditaruh tangerang ya karena kalau pariwisata kudus itu rata-rata unitnya sudah pakai suspensi semua maksudnya air suspension atau suspensi udara ya ini juga ternyata baru sadar kalau wafer kirinya juga belum lengkap ini ya jadi cuma ada wafer kanannya aja dan disampingnya ada HR19 yang generasi ketiga atau yang terkini sedang masang kowal bawah ini lagi dipaskan ya unit ini unitnya terakhir lagi di epoksi seperti ini nah ini jadi parkir dampingan ya antara HR19 yang generasi kedua ini sama HR19 yang generasi ketiganya ini nah untuk yang berada di garasi bagian barat ini ada empat unit ya dengan bodi berbeda semua nah yang di depan ini bodi dari laksana SR2 HD Prime dengan sasis Mercy Osor 1836 HW 20 tim pariwisata divisi kudus terus sampingnya ada HR0 15 sangrila dengan bodi rexus ya lama sasis Mercy 1526 masih lift ring seperti ini terus ini ada bodi dari sapling G3 gunung emas dengan sasis Mercy 1626 air suspension dan sebentar lagi juga akan lahir ya bodi sapling G5 buatan gunung emas yang kemarin itu udah dicek langsung kamu Pak Jari Antok ke Madiun kemungkinan dalam waktu sehari dua hari ini akan keluar yang warna putih emas dulu ya dengan sasis Mercy 1626 air suspension kemudian disini ada bodi hadiputro jet bus 3 plus HW 19 tim wisata ya dengan sasis Mercy 1626 air suspension nah ini jadi eh ini parkir semua empat bis sepeda karoseri ya untuk yang G3 sama rexus itu untuk headlamp nya memang jenisnya sama ya yang dipakai Hai cuma beda dari segi bumper bawahnya aja kalau ketennya sama seperti ini nah ini di garasi tengah ada r113 mandalika putra mandalika X-nya cicarito jet bus 2 plus Mercy 1626 air suspension ini unitnya lagi pulang ke garasi ya terus di belakangnya 113 ini ada 019 yang yang bumper belakangnya tepatnya bumper tengahnya udah dilengkapi lagi ya seperti ini unitnya 019 tampak untuk mafler kirinya ini ditutup agak serat fiber ya jadi hanya kenal percanan aja nantinya yang akan dipasang mafler nah ini 019 yang generasi kedua lagi perbaikan mesin ini 019 generasi ketiga lagi rombak bodi ya kemudian disini ada HR 041 tormenta berbode jet bus 2 plus bersasis Mercy 1626 air suspension seangkatan sama 46 Bisma ini X-Bisma maksudnya yang lagi perbaikan mesin sama bodi ya jenisnya lagi di sini nah kemudian disini masih ada komposisi parkir yang sama yaitu 79 yang tampak kita lihat untuk kaca belakangnya jadi ini tetap pakai kaca belakang dari 79 yang lama ya sebelumnya akan dilepas terus ini udah dipasang lagi ini udah di silen bagian pinggir pinggirannya dan udah dikasih lakban putih ya supaya tidak lepas kaca belakangnya nah ini itu 37 lagi nunggu mesinnya untuk dinaikkan lagi semoga cepat nunggu selain lagi ya 37 terus ini ada 24 rn1 satunya pewarianto yang masih jalan ya ini tim purwadadi bodinya jet bus 2 plus dengan sasis hino rn285 air suspension nah yang di depan kanopi ini ada jet bus 2 plus HDD r038 al isrok nah kebetulan 38 sebelum nickname nya al isrok itu nickname nya adalah parako ya karena dipegang oleh kronya parako ini terus setelah 76 ini rilis pindah dari 38 ke 76 ini jadi X nya parako 38 sasisnya sama ya 38 sama 76 r16 26 r suspension cuma beda generasi body yang ini masih jet bus 2 plus yang parako ini sudah jet bus 3 plus series ini 038 juga belum diremajakan ya tim Bojonegoro Ciawi mungkin sebentar lagi tahun-tahun ini juga bakal kena peremajaan akan diganti armada baru nantinya eh sampingnya 38 ini ada 183 yang udah dipindah parkir ke bagian timur sekarang kayaknya lagi service AC ya sebelum ngelain unit ini unit ini juga nantinya akan jalan di tim purwadadi infonya sih yang pegang nanti adalah X crew Axel yang pindah bahwa Mercy 1626 air suspension ini ini juga topi tipis buatan body bus 99 jet bus 3 plus ya xx body jb1 Royal Java dulunya nih masih diperbaiki mekanik baik mesinnya maupun AC nya ya semoga segera normal lagi HR 183 ini nah mungkin cukup sekian ya video saya kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir semoga video kali ini bermanfaat saya juga mohon maaf apabila ada salah kata air kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati